Ada tiga golongan yang tidak akan diajak bicara Allah kapan itu Yaumal Qiyamati pada hari kiamat Walayandur ilaihim dan tidak diperhatikan mereka Walayuzakihim dan tidak disucikan mereka Walahum azabun alim dan mereka mendapatkan siksa yang pedih Siapa tiga golongan itu? Ini orang yang tidak diajak bicara oleh Allah Tidak diperhatikan oleh Allah Tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Siapakah ketiga orang itu? Pertama, ngampunan Karena ini situasinya zaman Rasulullah s.a.w. Itu di padang pasir Maka pertama adalah Orang yang memiliki kelebihan air Dan posisinya di padang pasir Lalu ada orang musafir Yang membutuhkan air Tapi dia tidak memberikannya Ya, entah itu air itu ada di apa Abawaannya atau ada yang ada di sumur itu Miliknya umamanya Ya, lalu ada orang musafir yang minta Tidak dikasih Membutuhkan Tidak diberi Ya, nah ini Orang yang Apa? Tidak diajak bicara oleh Allah Tidak diperhatikan oleh Allah Tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Nah, ini kalau ditarik pak ya Ditarik ke tempat kita Itu kalau ada teman Siapa saja Yang membutuhkan sesuatu kepada kita Padahal kita itu mampu Kita ini punya Terus kok mencegahnya Tidak memberikannya Sama Ya, jadi kita tidak usah langsung ke apa Di padang pasir Di sini saja Umpamanya Ya, kita itu punya Kelebihan dana Ya Terus Pak Budi ini Apa Naudubillah Naudubillah Ada temannya Atau saudaranya Sama yang di rumah sakit Ya Terus Apa Kenetian duik lah Gampangan itu Nyele titi Ya Kalau kita punya Ya Mari kita bantu Ya meskipun Bantunya itu tidak memberi Tapi ngutangi Ya Jadi Kalau ada Kesusahan Kesedihan Keperluan Yang disampaikan oleh Saudara kita Teman kita Lalu kita bantu Kalau tidak bantu Ini Ya Resikunya Yang kedua Yang kedua Yaitu Apabila Ada Seorang Yang Menjual Barang Kepada orang lain Yang mana ini Waktunya Sudah mepet Ini kan setelah asal Pak Artinya sudah mau maghrib itu Orang kalau maghrib kan sudah pulang ke rumah masing-masing Disertai Sumpah Contoh ya Ini Abah Ajis Beli kepada saya Ya Atau saya tawarkan Bajisan Enggak beli Kacamata ini Ini setelah asal Artinya Waktunya sudah mepet Ya Ini berapa ini Ya Padahal saya belinya 13 ribu Diberikan istri saya Berjago dua sana Telur Telur seu Ya Ini Abah Ajis Ya Saya jual 25 ribu Demi Allah Saya belinya 20 ribu Ini Nah gitu loh Padahal Saya sumpah Demi Allah Saya belinya 20 ribu Ya Nah Abah Ajis Mengiakkan Ya Dan padahal Tukun Ini Orang Yang Jual Beli Dengan Bersumpah Ya Utamanya Pas dodolannya itu Waktunya mepet Koyok-koyok Terus nanti Tuku lagi Gitu Ya nawarkannya itu Waktunya Waktu mepet Entah mepet itu Kemalaman Entah mepet itu Apa Pasar Rp tutup Wongi Rp muli Dan seterusnya Ya Ini Jadi Ngaput Nibibu Kalau jual Dulu Kalau saya sampaikan Jangan sampai Pakai sumpah Ya Demi Allah Meskipun Saya ini Belinya Rp 13.000 Lalu Saya katakan Karena Abah Jis Seneng Abah Jis Demi Allah Saya belinya Rp 13.000 Saya jual Rp 25.000 Kalau Abah Jis Mau Munggo Nah Abah Jis Seneng Jitu Kuai Nah Ini Sumpah Itu Melariskan Dagangan Tapi Menghilangkan Keberkahan Ya Nggak usah Sumpah Kalau Jual Beli Lari Lari Pakai Sumpah Ya Tapi Berarti Ini Ake Keberkahan Nggak ada Boleh Buat Ake Anak Kecembelung God Yang ketiga Yaitu Apabila Ada Seseorang Yang Berbaikat Ya Bersumpah Untuk Mendukung Ya Mendukung Kepemimpinan Seorang Pemimpin Saya Mereka Dukung Punggoy Ya Saya Berikrat Tapi Orang Yang Berbaikat Ini Dilandasi Dengan Harta Benda Ini Biasanya Kan Tim Sukses Tim Sukses Pak Budi Tahu Tim Sukses Besok Ikut saya Tim Sukses Nanti Jadi Tim Sukses Sukses Terus Pak Ikut Dati Bakat Dati Sukses Nah Ini Orang Berbaikan Orang Berikrat Kepada Pemimpin Karena Apa Harta Benda Ini JKI Harta Benda Dia Dukung Tapi GKI Dia Nggak Dukung Ya Bahkan Bisa Gembosi Ini Orang Yang Artinya Paling Tidak Dia Bersifat Munafik Mudah Mudah Sedikit Ini Dibarung Hidayah Dari Allah Subhanallah Mudah Mudah Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Keselidatan Kita Dibantu Alay Allah Mudah Mudah Anak Kita Menjadi Anak Yang Sholeh Sholeha Tahan Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua orang Tua Ya Menukasih Keturunan Mudah 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 Keturunan Yang Sholeh Sholeha Ya Menukasih Jodoh Mudah 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 Kita Keluarga Kita Hidayat Tolan Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Di Kediaman Mudah 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 Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang yang Menjolimi Kita Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh